Setiap kali didekati, mereka menghindar. Mungkin mereka merasa asing kali ya. Sebelum melintas pacuan Huda Gayu, jalan berliku, mistisnya tentu. Saya menuju kota Takemon dari Kayu Rues, di wilayah Tenggara Aceh selama 10 jam, atau tepatnya dari arah Jalan Sumatera Utara. Sebenarnya, Takenmon dari Kayu Rueda Aceh, di Bukata Provinsi Nangrung Aceh Baru Salam, yang ini sekitar 4 jam. Perjalanan yang menakjubkan, sekaligus berkelahkan. Menembes hutan dan menemukan bukti keajaiban sentuhan tua. Ini, kita memasuki daerah isa-isa di Aceh Tengah. Nggak nyangkanya di antara hutan yang sangat lebat, saya masih bisa mendapatkan air terjun yang sangat menik. Air jernih yang dingin menghapus setelah saya, untuk kembali melanjutkan perjalanan di rute yang cukup rawan. Jika tidak ekstra hati-hati, nasib ketiga pedagang asal Gayu ini bisa menimpa saya juga. Bahan mobil mereka pecah tepat di depan saya. Untung, peralatan mereka lengkap, sehingga bisa dibelaskan dalam sekejap. Saatnya makan siang. Di sebuah rumah makan yang menjual daging rusa, saya membayar rasa lapar. Semua rusa jadi pilihan. Jalan yang meliuk-liuk membuat kami tiba di Takekon malam hari. Besok, kuda Gayu masih menanti saya. Danau Laut Tawar Di tepiannya banyak kuda Gayu berkeliaran. Seperti di daerah une-une Takekon salatan ini. Maklum, di sini masih banyak sawah dan ladang. Tempat kuda mencari makan. Saya menyambangi sebuah rumah untuk meminjam kuda. Tapi justru sejumput cerita yang saya dapat dari pemilik rumah. Bayangkan, ini semua masih sangat tradisional Pak ya, di sini Pak ya. Jadi kalau misalnya musim kemarau panjang, memang kebanyakan para petani di sini pasti akan kesulitan gitu. Bahkan untuk membajak pun pasti akan sulit sekali Pak ya. Tapi kalau bajak-bajak sawah pakai apa? Biasanya kan masuk traktor itu kan. Oh gitu. Ini sekarang nggak ada. Saya tidak menemukan pemilik kuda-kuda ini. Maka saya putuskan untuk mendekati kuda sendirian. Tapi meskipun pengalaman dengan kuda membuat saya gagal. Setiap kali didekati, mereka menghindar. Mungkin mereka merasa asing kali ya. Walhasil, saya hanya bisa mengamati mereka. Kuda-kuda yang berotot kencang. Coba deh, lihat. Kuda ini berbeda dengan yang lain. Dia dipasangin semacam tali dan juga lonceng ya. Bisa jadi itu merupakan pertanda bahwa kuda ini leader dari semua kelompok yang ada di sini. Dia memang agak menjauh dari kelompoknya gitu. Kuda Gayo, andai kata saya bisa menungganginya.